musik puluhan emak-emak di kota Propolinggo merasa telah tertipu arisan online yang dikelola FV Sufairul Misti Ayu 27 tahun warga Kelurahan Jerebeng Kulon kecamatan Kedopo ada sekitar 100 orang yang mengikuti arisan tersebut karena si pengelola arisan yaitu FV kabur 50 peserta arisan melapor ke Polres Pobolinggo kota dari 50 peserta arisan ini kerugiannya mencapai 400 juta rupiah Rabu 7 April 2021 puluhan emak-emak peserta arisan tersebut melapor ke Polres Pobolinggo kota tetapi sebelum mendatangi markas Polresta mereka lebih dulu menguasakan upaya hukum atas kasus ini kepada pengacara Jando Gado Hoka di Jalan Supriyadi Kelurahan Tisnonegaran kecamatan Kanigaran selanjutnya sekitar pukul 1130 barulah para mak itu bersama pengacaranya mendatangi markas Polres Pobolinggo kota disebutkan ada 100 orang yang menjadi member arisan ini tetapi yang ikut melapor ada 50 orang Munawaro salah seorang korban asal kecamatan Mayangan mengatakan bahwa arisan ini menggunakan sistem turunan uang yang disetor kepada pengelola arisan yaitu Evi nominalnya bervariasi mulai dari 3 juta rupiah 15 juta rupiah dan 36 juta rupiah selanjutnya dari uang setoran yang bervariasi itu ditetapkan pada angka arisan yang diminta korban jadi yang dapat arisan tidak dihaca atau diundi menurut Munawaro para peserta arisan sebenarnya telah beri tiket baik mendatangi rumah Evi untuk mendapat penjelasan soal kelanjutan arisan ini tetapi ternyata Evi sudah tidak bisa ditemukan di rumahnya dihubungi lewat telepon juga tidak direspon Munawaro menambahkan pada tahun pertama ia ikut arisan online ini tidak ada masalah tetapi di tahun kedua arisan ini mulai bermasalah Munawaro kini hanya butuh uangnya dikembalikan kita sudah ada niat kita baik mencari minta keterangan sana sini minta keterangan suami juga kabarnya juga tidak tahu kita pun sudah ke rumahnya rumah si owner dari yang rumah sendiri dengan rumah yang di perumahan tidak ada gitu loh ada berapa orang total member itu 100 lebih cuma yang sementara kita melaporkan 60 orang saja dulu 50 ini apakah pernah ketemu dengan si owner belum pernah belum pernah ketemu ya kalau sebelum-sebelum masalah ini kita ketemu katanya gimana tidak dibayar atau bagaimana kita gini Pak ada yang pas dapat tarikan onernya sudah tidak ada misal tanggal 6 kita dapat ya itu onernya sebelum tanggal 6 sudah tidak ada maksudnya kita sudah ada upaya kita WA kita telepon kita hubungi lewat pesan-pesan sama saudara apapun tidak ada tidak ada jawaban sama sekali sampai saat ini pakai pengacara bapak jantung untuk menguatkan ya iya iya katanya tahun pertama masih ini lancar oh iya lancar mas tahun pertama itu kita lancar enak tertib kalau dua tiga bulan ini agak oleh kenapa kira-kira kalau masalah itu ya kurang tahu juga ya kalau masalah itu yang kita mau minta keadilan uang-uang kita dikembalikan kembalikan iya sementara Jando selaku penasehat hukum mengatakan evi sufairul misty ayu telah melarikan diri dengan membawa kabur uang member arisan online saat berusaha dimediasi evi ternyata sudah tidak ada di rumahnya evi juga telah berhenti dari tempat bekerjanya di sebuah pabrik kayu di kota provolingo menurut Jando dalam kasus ini evi dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan Jando menambahkan arisan ini menggunakan sistem pembayaran bulanan para peserta mengikuti ini rata-rata untuk persiapan hari raya tahun ini kurang lebih 50 orang member arisan yang dikutuai oleh bu evi sufairul yang berkelamat di rumah serayu yang mana hari ini mulai kemarin sudah tidak ditemukan ribanya tempat tinggalnya dimana sudah kabur jadi membawa lari uang arisan kurang lebih 400 juta dari 50 orang yang akan melapor ke pores sekarang iya tidak dibayarkan sudah diupaya mediasi sudah beberapa kali kesana dicari ke rumahnya sudah tidak ada orangnya bahkan dia sudah risen dari pekerjanya yang di perusahaan PTKT di dalam pisi laporannya apa nanti yang akan diadukan dugaannya itu penipuan dengan pendelapan jadi diantara pasal 378 maupun 372 nanti yang kita mohon kepada perempuan pada perempuan 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 apa bulanan perempuan ini informasi dari mereka bahwa itu perempuan bulanan jadi dibayar untuk persiapan tabungan di hari raya nanti apalagi hari raya ini sudah mendekat jadi terlihatin banget bagi 50 orang ini apa sudah dihubungi orangnya? apa nomornya tidak aktif? ada upaya hanya nomornya saja yang tidak aktif orangnya sudah kabur jadi tidak jelas tempat tinggalnya sekarang ini sampai dimana sementara itu kasat reskrim Polres Pembelinggo Kota AKP Heri Sugiono mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari puluhan orang yang mengikuti arisan online selanjutnya pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih dulu oke kita masih kita selidiki dulu ya kita selidiki dulu biar gak cepat menentukan dulu ya masih melihat laporannya dulu ya? ya telah itu laporannya ya laporan Muhammad Angga Tadatuditv selamat menikmati terima kasih